Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita masak nggak jelas apa judulnya tapi rasanya enak welcome to my youtube channel saya menyiapkan udang yang saya marinasi bersama merica dan garam lalu saya diamkan sambil mendiamkan udang kita akan merendam brokoli dengan air garam gunanya adalah agar ulat-ulat yang ada di brokoli bisa keluar ya kemudian saya mengiris dua buah wortel tiga buah baby corn atau ada juga nyebut dengan sebutan janteng atau jagung muda sama aja ya namanya kita potong serong seperti ini jangan lupa tekan tombol subscribe jaduk dan juga nyalakan tombol loncengnya di sisi lain saya sudah menyiapkan bumbu saya menggunakan cabai rawit tiga buah bawang putih yang sudah saya cincang ada dua sosis sapi seperempat buah bawang bombay untuk seseninya ada penyedap rasa saus tiram ada gula pasir ini adalah air putih untuk sebentar merepusnya ya ini adalah penampakan brokoli yang tadi sudah kita rendam dan ini juga penampakan udang yang sudah kita marinasi ya keluar airnya kan nah airnya ini kita buang kenapa kita sebaiknya memarinasi dulu udang sebelum kita olah karena udang mempunyai kadar air yang tinggi setelah panas minyaknya bumbu yang pertama kita masukkan adalah bawang bombay kita tumis bawang bombay sampai setengah lunak baru kemudian bawang putih yang sudah kita cincang tadi alasan kenapa bawang bombay yang masuk dulu karena bawang bombay ini mempunyai kadar air lebih tinggi daripada bawang merah maupun bawang putih wortel masuk setelah cabai ya jadi tadi setelah kita tumis bawang bawang cabai masuk penampakannya bawangnya agak gosong karena saya terlalu besar apinya lebih tepatnya lupa tidak mengecilkan api oke setelah wortel masuk ada baby corn yang belum subscribe ayo subscribe ya kemudian kita ada brokoli dan tadi itu adalah sawi daun sawi yang nanti saya potong-potong dan kita masukkan terakhir sebelum udang masuk ya jadi udang masuknya di menit-menit akhir ini adalah video penampakan masakan nggak jelas saya mau up sebenarnya agak-agak apa ya agak-agak enak karena itu agak kosong tapi ternyata rasanya enak jadi ya sudah lah saya up ini kita mulai masuk sesening ya yang pertama tadi yang masuk adalah gula pasir kemudian disusul oleh garam penyedap rasa penyedap rasa lalu saus tiram kita masak kembali sampai tercampur rata kita masukkan udang kita masukkan udang agak terakhir karena biar nanti tetap lembut ya tetap soft dagingnya masak dengan api besar masak dengan api besar sebelum kita matikan apinya kompornya kita masukkan sosis sopi ini adalah tumis sayur rame-rame yang nggak tahu bingung juga kasih nama silahkan kalian punya ide kasih nama apa nanti semua bahan saya tulis di deskripsi box ya kalian baca di deskripsi box kemudian biji birasanya dulu baru kita matikan kompornya terima kasih yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk di share di komen juga di subscribe lalu di nyalakan tombol loncengnya assalamualaikum kita kembali di video selanjutnya